Halo, kembali lagi di Gigi Channel Saat ini kita akan membahas tentang Skeler Ultrasonic Nanti yang manual berikut ya Nah, skeler ini adalah alat yang digunakan dalam kedokteran gigi untuk mempersihkan karang gigi Terutama karang gigi yang sangat banyak itu sebaiknya digunakan skeler ultrasonic Kalau karang giginya masih sedikit itu masih boleh digunakan skeler manual Berikut ini alat dari skeler ultrasonic Kita lihat Jadi ini adalah skeler ultrasonic yang digunakan untuk membersihkan karang gigi atau kalkulus ya Jadi untuk membersihkan karang gigi atau kalkulus itu dapat digunakan skeler manual atau ultrasonic Yang sekarang kita bahas adalah skeler ultrasonic Ini adalah salah satu merek B5 dan tersedia juga berbagai jenis merek yang lainnya tergantung budget biaya mana dan tinggi rendahnya harga dari skeler ultrasonic ini sebenarnya juga tidak terlalu pengaruh terhadap kualitasnya Tergantung juga kita cara pemakaian dan perawakannya seperti apa Nah, skeler ultrasonic B5 ini terdiri dari skelernya Ini kita bisa atur kecepatannya Jadi ini off On Ini mulai dari 1 sampai 8 itu kecepatannya maksimal disini ya Kita putar seperti ini Kita putar seperti ini Kemudian Ini adalah skelernya yang kita gunakan untuk membersihkan kalkulus di dalam rongga mulut Dan ini adalah tipnya Ini kurang jelas ya Jadi ini ada macam-macam ya tipnya Yang bisa kita ganti-ganti Kita cuci lagi, sterilkan Ada yang lebar Dan ada juga yang runcing Jadi tergantung kita mau membersihkan gigi di daerah mana Kalau yang runcing sekali Gigi bisa untuk daerah interproximal, misial, dan distal dari gigi Kalau yang agak lebar Ini sayang sekali tidak terlalu jelas Kalau yang agak lebar Permukaannya itu untuk bagian mokal, labial, atau lingual dan kalatal dari gigi Sekarang kita coba kasih masuk Seperti ini ya Kita kasih masuk di tempatnya Kemudian ada pengancing Penguncinya seperti ini Kita cuci, kita putar Ini harus terpasang dengan baik Karena kalau tidak terpasang dengan baik dan longgar Itu tidak mau bergetar scalernya Tapi jangan juga terlalu keras ya Kalau kencang Ini kita pasang tip scaler yang runcing Untuk daerah interproximal Kemudian ini ada panggungkusnya Ini kita gunakan supaya Tidak tercipret Air liur Atau saliva dari pasien Langsung ke handle Segala Nah seperti ini kita gunakannya Kemudian kita kasih on Tergantung Dari jumlah banyak sedikitnya kalkulus Atau keras tidaknya Kalau cukup keras kalkulusnya Itu kita gunakan yang kecepatan maksimal Tapi kalau tidak terlalu keras Sudah dikeluarkan Kita boleh mencari kecepatan yang sesuai Kemudian Untuk mengoperasikannya Menggunakannya Ini ada pedalnya di bawah Yang kita injak Yang ini ya Kita injak saat kita mau Scaling gigi dari pasien Seperti ini Ini sudah beroperasi Seperti itu penggunaannya Kalau sudah selesai Kita boleh buka kembali Kita buka tips Scalernya seperti ini Kalau sudah lompat Boleh dengan tangan Dibuka Kita cuci dan kita sterilkan Ini dia Scalar ultrasonic Jadi Perawatan dari Scalar ultrasonic ini Kita bisa menggunakan Sebenarnya menggunakan Air aqua Saya tidak mempromosikan Merk disini Tapi kalau saya menggunakan Air palm atau air sumur Biasanya kan Ada endapan kapur Nah itu Bisa menyumbat Scalar ini Yang bisa melewati selang Selang skylar Jadi selama ini Saya menggunakan air aqua Dan Ini usianya dari tahun 2011 Sampai 2020 Itu masih awet Sampai sekarang Kemudian Kalau tersumbat Itu bisa Para sumbatannya Bisa Asal sumbatannya Bisa dari selangnya Atau biasanya dari Tip Tip scaler Jadi tip scaler ini Ada lubang kecil Sekali disini Saya ini tidak kelihatan ya Tidak kelihatan jelas Ah ini dia Baru jelas Ini dia Ada lubang kecil Ini tempat Mengalirkan Air Jadi kalau kita Memakai scaler Ada pengaturan airnya Dan sebaiknya Pengaturan airnya itu Jangan terlalu banyak Jangan juga terlalu Sedikit Karena kalau terlalu sedikit Alatnya bisa panas Dan ini Mengurangi Waktu pemakaian Dari scaler Kalau terlalu banyak Juga tidak Tidak terlalu baik Karena Mulut pasien Akan Cepat full Air di dalam Meskipun ada Straction Atau Ini Inspirator Untuk mengeluarkan Salifah dan air Itu tetap Tidak terlalu baik Kalau terlalu banyak juga ya Akhirnya Jadi Itu dia Cara penggunaan Scalar Ultrasonic Yang digunakan Untuk membersihkan Karkulus Atau karang gigi Oh iya Penggunaan Scalar ultrasonic ini Sangat banyak digunakan Untuk Pasien yang mempunyai Karang gigi Dalam jumlah Banyak Atau UIS Dari sedang sampai Buruk Atau gigi Yang sudah mengalami Mobile Goyang Karena kalau Membersihkan karang gigi Dengan gigi yang Sudah mobile Menggunakan Scalar yang manual Bisa-bisa Giginya lepas dari Socket Jadi sebaiknya Menggunakan Scalar ultrasonic Untuk gigi yang Sudah mengalami Kegoyangan Atau mobile Ini setelah kita Pakai Kita putar Pagi seperti ini Sudah dalam Posisi off Demikian Penjelasan Tentang Scalar ultrasonic Terima kasih Sudah menonton